untuk menggalang dana bantuan korban gempa di Maluku. Ibu-ibu di Mulya Rejo Surabaya menggelar bazar sosial dengan menjual pakan layak pakai dan sembako murah. Hasil dari penjualan tersebut akan disumbangkan kepada korban gempa bumi di Maluku. Gempa bumi di Maluku yang membuat ribuan orang mengungsi dan merenggut puluhan korban jiwa membuat ibu-ibu di kawasan Mulya Rejo Surabaya melakukan aksi peduli sesama. Mereka menggelar bazar murah dengan menjual pakaian layak pakai yang dikumpulkan dari para warga yang mampu. Pakaian tersebut dijual murah antara 5 hingga 15 ribu rupiah. Bazar pakaian murah ini pun langsung diserbu warga sekitar. Tak hanya itu, ibu-ibu tersebut juga menjual paket sembako murah. Paket sembako ini berisi minyak goreng, gula pasir, mie instan, kecap dan saus yang dijual dengan harga 35 ribu rupiah. Jauh di bawah harga pasar yang bisa mencapai lebih dari 50 ribu rupiah. Hasil dari penjualan bazar murah ini nantinya akan diserahkan kepada korban bencana gempa di Maluku sebagai bentuk kepedulian mereka. Selalu mengadakan bazar murah, juga ada yang isinya sembako, penjualan sembako dan juga baju layak pakai. Di mana kita dapatnya juga dari wali murid. Jadi kita jual di bawah harga biasanya. Untuk acara sembako dan juga penjualan baju murah ini, insya Allah akan kita hasilnya akan kita berikan ke Masjid Al-Azhar dan juga ke beberapa kejadian beberapa minggu terakhir ini. Ada bencana di Palu dan juga di Ambon, insya Allah semoga semuanya bisa berokal. Selain menggelar bazar murah, mereka juga menggelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar Mulyorejo. Diharapkan dengan kegiatan ini bisa membantu warga sekitar maupun korban gempa Maluku yang membutuhkan bantuan.